Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru Timnas Indonesia U23 Jelang Piala IFF U23 2022 Namun sebelum melanjut pembahasan Mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Sebelumnya diketahui Timnas U23 Indonesia sudah sempat menggelar latihan sebanyak 2 kali Di Stadion Belora Samudera Kota Bali pada 4 dan 7 Februari 2022 Namun pada selasa 8 Februari 2022 Pasukan Sintayong telah pindah dari Bali ke Jakarta Kabar tersebut pertama kali diketahui dari instastory Asep Asis Fisioterapis Timnas Indonesia Dalam unggahan itu Asep mengucapkan See you next time Bali Kabar tersebut juga dibenarkan oleh asisten pelatih Nova Arianto Dia mengatakan bahwa tim telah berada di Jakarta Pada selasa 8 Februari 2022 Nova tidak menyebut berapa pemain yang ikut ke Jakarta Pasalnya Timnas U23 Indonesia belum lengkap saat latihan terakhir pada Senin 7 Februari 2022 Beberapa pemain belum bergabung dan masih berada di klubnya masing-masing Belati Sintayong yang akan memberi statement masalah ini jawab Nova Arianto Lebih lanjut mantan pemain Persib Bandung itu juga mengungkapkan Penyebab pemusatan latihan yang pindah dari Bali ke Jakarta Kepindahan ke Jakarta dimaksudkan agar God Squad Timnas U23 Indonesia Lebih fokus dalam persiapan keberangkatan ke Kaboja Ia bersiapan akhir dan tim agar bisa lebih fokus Kata Nova Untuk rencana berangkat akan dilaksanakan di tanggal 11 tambahnya Rencana keberangkatan pada tanggal 11 Februari 2022 Berarti mundur sehari dari jadwal awal pada 10 Februari 2022 Timnas U23 Indonesia masih memiliki dua hari lagi Yakni tanggal 9 dan 10 Februari Untuk memaksimalkan latihan sebelum berangkat ke Kaboja Bagaimana menurut teman-teman